Cara Menyambung Bajaringan Kini bajaringan semakin banyak dimanfaatkan sebagai material pembentuk rangka bangunan. Penggunaan yang paling sering tentunya adalah rangka atap serta kanopi. Kenapa bahan bangunan ini semakin sering dipakai? Hal ini tidak lain karena harganya yang lebih murah daripada kayu tetapi kekuatannya setara. Selain itu, bajaringan juga mudah dirawat serta tidak rawan dirusak hama. Bajaringan pada umumnya diproduksi oleh pabrik sehingga sudah memiliki standarisasi ukuran dan Bentuk Dalam pemasangannya Komponen-komponen bajaringan ini perlu dirakit sedemikian rupa sehingga saling tersambung. Membentuk suatu struktur yang kokoh Tidak sulit kok untuk dapat menyambungkan bajaringan ini. Biasanya semua bajaringan memiliki mekanisme cara perakitan yang sama. Langkah-langkah kerjanya pun sama persis. Alat yang digunakan sebagai penyambung antara balok bajaringan adalah drilling screw. Yakni skrup yang ujungnya berbentuk menyerupai mata bor. Ukuran skrup ini berbeda-beda sesuai standar pabrik dan kegunaannya. Drilling screw hanya bisa digunakan untuk satu kali pemakaian. Ini berarti pabila saat pemasangannya skrup tersebut salah. Maka akibatnya ujung derat skrup bakal rusak, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Secara teori Anda membutuhkan minimal dua buah skru drilling untuk mengikat sambungan konstruksi bajaringan. Namun pada kenyataannya Anda harus menggunakan tiga buah skru drilling. Dengan demikian, konstruksi yang tercipta pun memiliki kekuatan yang tinggi. Jika sewaktu-waktu ada salah satu skrup yang mengalami kerusakan, Beban bangunan masih dapat ditahan dengan baik oleh kedua skrup yang lainnya. Posisi pemasangan skrup ini dipengaruhi oleh desain konstruksi menurut kapasitas beban yang dapat ditopang skrup. Pada umumnya, Bagian yang menjadi tumpuan konstruksi bajaringannya lah kuda-kuda yang disambung ke ring balok. Menggunakan dinabolt Ring balok tersendiri merupakan struktur bangunan berupa beton yang terletak di atas dinding. Biasanya tinggi ring balok sekitar 20 cm dengan panjang menyesuaikan panjang dinding. Cara penyambungan kuda-kuda tersebut dilakukan dengan memasukkan dinabolt ke dalam beton yang sudah Dibor dengan ukuran sesuai dinabolt yang dipakai. Setelah itu, Baut bisa dikencangkan sehingga batang dinabolt pun akan tertarik dan bagian sayapnya akan Mencengkeram beton secara kuat. Pabila tidak memungkinkan dibangun ring balok di atas dinding. Sebagai penggantinya Anda bisa menggunakan bracket yang disambungkan ke kuda-kuda. Kemudian bracket tersebut bisa dijepitkan ke pasangan bata. Caranya dimulai dengan membuat lubang pada dinding ke arah atas dengan kedalaman sesuai ukuran. Bracket yang dipakai Setelah semua bracket selesai dipasang, Anda bisa memplester kembali permukaan pasangan bata tadi agar kuat. Inilah cara menyambung bajaringan. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo. 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 Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo.